Seorang ustadz yang menceritakan bahwa ini lho, profesor dari Israel namanya Musi Sharon yang mengatakan bahwa agama semua nabi-nabi dari Adam sampai Yesus itu Islam saya cari sumbernya itu kan ketemu, ceramah utuhnya profesor Musi Sharon lalu dia memberikan contoh, inilah contohnya Islamisasi sejarah yang bertujuan untuk Islamisasi wilayah itu intinya kira-kira nabi-nabi itu dianggap Islam Daud agamanya Islam, Salumu agamanya Islam itu sudah pandang seorang profesor Yahudi bukan berarti semua nabi-nabi itu agamanya Islam agama-gama itu tidak pernah lahir di ruang hampa pasnya agama-gama itu kan dicatat oleh sejarah Doktor Bambang Losena bongkar kebohongan seorang ustadz yang mengutip opini Profesor Musi Sharon secara salah semua nabi termasuk Yesus beragama Islam ulasan ini penting dan menarik serta memberikan banyak pencerahan kepada kita oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara dari kalangan Kristen maupun dari luar Kristen untuk berkenan meluangkan waktu menonton sampai tuntas kita menyaksikan terlebih dahulu penjelasan dari hambanya Doktor Bambang Losena berikut ini ini ada siaran YouTube begini bagaimana menjawabnya ternyata siaran YouTube itu isinya apa isinya orang Indonesia seorang ustadz yang menceritakan bahwa ini loh profesor dari Israel namanya Musi Sharon dari Hebrew University kalau tidak salah yang mengatakan bahwa agama semua nabi-nabi dari Adam sampai Yesus itu Islam dan memang dikutip itu omongannya Musi Sharon padahal omongannya Musi Sharon itu intinya gini ini kan saya jelaskan karena kita ini sendiri juga males tidak mau cross-check itu sumber yang dikutip peluksi ustadz tadi saya cari sumbernya itu kan ketemu sekarang apa yang tidak bisa dicari di dunia maya sekarang ini ketemu coba mahutuh ya profesor Musi Sharon Musi Sharon itu mengajar menjelaskan bagaimana seorang beragama itu sangat mudah mengklaim wilayah karena motivasi agama lalu dia memberikan contoh inilah contohnya Islamisasi sejarah yang bertujuan untuk Islamisasi wilayah itu intinya kira-kira jadi Islamisasi sejarah untuk mengislamisasi wilayah dengan contoh ini Musi Sharon saya ngomong apa adanya misalnya nabi-nabi itu dianggap Islam maka kemudian Daud agamanya Islam Salumu agamanya Islam nah Salumu kan punya baik suci yang mendirikan baik suci kan Salumu baik suci yang pertama itu nah letaknya sekarang di mana di Jerusalem yang sekarang baik suci itu berdiri di kotak Daud sebetulnya kotanya agak kebawah itu kan lebih kecil kemudian dihancurkan oleh Nipukad Nisa bangsa Yehuda mengalami pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masai kemudian tahun 539 sebelum Masai berkat kebijakan yang dilakukan oleh Kores Aku maka kemudian semua jajahannya Babel tawarannya Babel disuruh pulang kembali ke wilayah mereka masing-masing lalu diberikan hak untuk mendirikan rumah ibadah bagi agama mereka masing-masing ini yang sebetulnya diklarasi yang pertama kali lalu kita lacak dalam sejarah karena jelas sekali di situ dan itu sumbernya tidak hanya Alkitab ditulis dalam Isra dan Nehemiah itu ditemukan Prasasti namanya Prasasti Slinger Poles Agung nanti bisa membacanya itu dalam bahasa Akadiyah yang sekarang ini banyak sekali ditulis ya tentang itu salinan lengkap dari Prasasti yang isinya pembebasan bangsa-bangsa termasuk Israel lalu diberikan hak untuk membangun baik suci bagi Tuhan mereka masing-masing maka mulailah masuk ke zaman Prasya Ratu Esther kemudian Merdekai menjawab kejahatan dari seorang bernama Aman lalu setelah itu dibangunlah baik suci yang kedua zaman Nehistademiah ketika bangsa Israel kemudian kembali dijajah oleh Roma Herodes Agung memperluas baik suci itu kira-kira tahun 37 sebelum masa itu mulai Rumawi menguasai Israel lalu dibawahlah baik suci yang sekarang dikenal dengan baik Allah yang kedua yang sekarang tinggal tembok barat orang Yahudi menyebutkan Al-Qotel Al-Ma'arfi orang Arab menyebutkan Aydun Al-Mubaka ya tembok ratapan nah itu kan berarti pemegang hak pertama kali yang membangun itu siapa Salomo Salomo itu kan Nabi Sulaiman alaih salam nah berarti kalau Salomo sama dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman agamanya sudah Islam berarti asetnya itu asetnya Islam kira-kira seperti itu itu sudah pandang seorang profesor Yahudi bukan berarti semua Nabi-Nabi itu agamanya Islam lucu sekali sebetulnya kalau dilihat tapi itu sudah bersorak-sorai mendengar apa YouTube semacam itu lalu saya kasih pelurusan lewat YouTube tidak begitu maksudnya tidak saya geregeten lagi kok ya kebajut lagi katanya orang Jawa terus kupi semua tokoh dari abad-abad sebelum masa agamanya Islam itu ketemu pirang perforo itu bingung saya lalu saya tunjukkan bagaimana menjelaskan orang yang sudah menjadi abu agama ini apa semuanya korban dari fanatisme agama saya jelaskan ini ya karena agama-agama itu tidak pernah lahir di ruang hampa pasti agama-agama itu kan dicatat oleh sejarah jadi misalnya Kristiani agama Kristen misalnya disebut-sebut dalam tulisan sejarawan Yunani seorang satiris Yunani misalnya atau disebutkan dalam tulisan seorang senator Roma sekaligus sejarawan Roma yang namanya misalnya Cornelius Tacitus yang menyebut orang-orang Kristiani pengikut Yesus yang disebut Kristus ada lagi sebutan Nosrim Nasrani yang artinya pengikut Yesus orang Nasaret disebutkan dalam Alkitab Kisah Rasul Pasal 24 Bayat 5 tapi juga disebutkan dalam dokumen Yahudi yang namanya Birkat Aminim karena ada semua istilah Kristianos Kristiani Nosrim di luar kitab suci maksud saya sebab kalau kita mengatakan ini Kristen agama yang paling benar dasarnya dari Alkitab lah itu kan hak kitabnya orang Kristen orang bingungan tidak percaya Alkitab dan kita kan tidak bisa memaksakan kitab suci kita itu untuk agama lain begitu juga adalah hak setiap orang Muslim untuk mengatakan Inna 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 sesungguhnya agama disisya Allah itu adalah agama Islam silahkan tapi ketika anda mengatakan bahwa semua nabi agamanya Islam prasastinya mana yang di luar Quran itu mana yang menyebut ada agama Ibrahim agamanya Islam ditemukan prasasti dari zaman Ibrahim misalnya apa prasasti musik atau undang-undang libid Islam itu kan sejaman dengan Nabra'am tidak ada satu pun agama yang namanya Islam cara berpikir historis selalu orang cara pikirnya cara pikir pokoknya Alkitab pokoknya Alkitab itu kan pokoknya itu kan kowe yang percoyok itu kan hanya kamu yang percaya orang lain kan tidak percaya begitu juga anda boleh seribu kali mengatakan bahwa agama saya itu silahkan tapi itu kan klaim sepia bukti historis mana nah itu kira-kira pentingnya memahami tantangan kita di masyarakat macumu baik bapak ibu saudara tadi kita sudah menyimak mendengarkan dan menyaksikan penjelasan yang begitu dugas tuntas dan tegas dari hambanya dokter pembangun senang beliau menyampaikan sebuah informasi penting dimana ada seorang warga negara Indonesia dan beliau adalah ustaz menceritakan bahwa profesor dari Israel yang bernama Mosesaron dari Hebrew University mengatakan bahwa agama semua nabi-nabi dari Adam sampai Yesus adalah Islam sak ustaz ini dengan percaya diri menyampaikan opini pemikiran dan pendapatnya ke publik karena sudah mendapatkan referensi dari seorang profesor Israel yang bernama Mosesaron tetapi yang anehnya Bapak Ibu Sudara ketika informasi itu sampai kepada hambanya dokter Bapak Norsena beliau tidak menelan bulat bulat apa yang beliau saksikan dan dengarkan dari sang ustaz tersebut beliau tidak langsung percaya atau puas dengan penjelasan dari sang ustaz itu sebabnya beliau menjauhkan dari dirinya satu satu sikap malas tidak mau cross check dari sumber mana atau dimana sumbernya pemikiran opini atau pendapat yang dikutip oleh sang ustaz itu dokter Bambang Norsena berupaya untuk mencari sumbernya akhirnya beliau ketemu dengan cerama utuh dari profesor Moses Dari situlah akhirnya terbongkar dan terbuka kepada siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan ulasan dari hambanya dokter Bambang Norsena bahwa konklusi kesimpulan yang diambil oleh sang ustaz tersebut justru keliru salah menyimpang dari apa yang dimaksud oleh profesor Moses Salon profesor Moses Salon ternyata ingin menjelaskan bagaimana seseorang beragama itu sangat mudah mengklaim wilayah karena motivasi agama masih pemikiran yang dikutip oleh hambanya dokter Bambang Norsena seringkali yang muncul islamisasi sejarah pada akhirnya bertujuan untuk islamisasi wilayah itulah 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 itisari dari penjelasan profesor Moses Salon saudara yang dikasih menitukan apa pembelajaran penting dan berharga dari seluruh pemaparan hambanya dokter Bambang Bambang Norsena yang menyikapi sekaligus membokar kebohongan dari seorang ustaz ini yang pertama kita tidak boleh sembarangan mengutip opini pemikiran pendapat orang apalagi dengan maksud dan tujuan memutarbalikan intisari atau inti pokok pikiran utama yang disampaikan oleh orang yang dikutip pemikirannya tersebut itulah yang dilakukan oleh ustaz ini beliau mengutip dari apa yang menjadi pemikiran dan pendapat dari profesor Moses Salon tetapi intisarinya justru diputar balikkan tidak sesuai dengan pemikiran yang sebenarnya saya mau kasih tahu dan ingatkan kita semua banyak polemikus Islam atau Muslim yang memutip mutip ayat-ayat Alkitab tetapi tidak memperhatikan konteks keseluruhan dari ayat yang dikutip tersebut kelihatan benar sebagai contoh ada polemikus Islam yang mengutip ayat-ayat Alkitab terkait dengan Yesus itu utusan Allah atau diutus oleh Allah atau Bapak yang mengutusnya ayat-ayat itu terus dicari-cari terkait dengan utusan-utusan-utusan maka maka nanti kesimpulan yang ingin ditandaskan oleh polemikus tersebut Yesus itu hanya utusan padahal ada banyak fakta-fakta Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu bukan hanya utusan Yesus memang utusan tapi bukan hanya utusan Yesus itu anak Allah anak manusia Tuhan Irman Alpha dan Omega dan lain sebagainya jadi harus hati-hati dalam konteks ini ada banyak orang yang bertepik sorak dan bersuka cita bangga dan senang dengan pemikiran sang pustuhan ini yang telah disampaikan ke publik wow ada profesor Israel bernama Moses Haro ternyata mengakui bahwa nabi-nabi itu dari sejak Adam sampai Yesus semuanya beragama Islam tapi tidak memperhatikan secara teliti konteks sebenarnya apa yang dimaksud oleh profesor Moses Haro yang menjadi inti utama dari pemikirannya yang kedua saya sangat diberkati dengan pernyataan sekaligus pendegasan dari dokter Bapak Nur Sena beliau berkata begini agama-agama itu tidak pernah lahir di ruang hampa pasti dicatat oleh sejarah saya setelah dapat sekaligus saya juga sangat setuju ketika membuktikan kebenaran sebuah agama itu itu sangat terkait erat dengan fakta-fakta sejarah fakta-fakta historis dan dokter Bambang Nur Sena mengambil semua konklusi kesimpulan klaim bahwa semua Nabi agamanya Islam itu tidak benar kalau sampai itu tetap diklaim maka dokter Bambang Nur Sena berkata berkata begini prasastinya mana ada enggak jejak sejarah yang terlihat bahwa sebelum Nabi Muhammad muncul di abad ke-6 ke-7 adakah jejak sejarah atau berupa prasasti yang membuktikan bahwa Nabi-Nabi berjanjian lama itu beragama Islam dokter Bambang Nur Sena menyimpulkan tidak pernah ada seperti itu yang berikutnya saya sangat sependapat dan diberkati memang itulah yang menjadi keunggulan dan kehebatan dokter Bambang Nur Sena kita harus belajar cara berpikir historis jadi jangan sampai hanya klaim menurut iman kami begini tetapi bagaimana terkait dengan kesejarahannya atau historisitas saudara yang dikasih oleh Tuhan saya sebagai orang Kristen sangat bangga menjadi orang Kristen kenapa karena sejarah yang penuh bukti berkorelasi dengan iman yang penuh bakti ini merupakan moto dari dokter Bambang Torsera kiranya ulasan ini dapat memberi inspirasi kepada kita bahwa konklusi kesimpulan semua nabi termasuk Yesus beragama Islam tidak pernah tercatat dalam sejarah termasuk tidak pernah ditemukan prasasti yang meneguhkan dan meyakinkan pernyataan tersebut Tuhan saya berkati amin berkata 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 berkata